Di lingkungan Unpri, seperti yang diusulkan di usirakan. Wakil dekan Fakultas Kedokteran Universitas Prima Indonesia atau Unpri Medan, Kolonel, Purnawirawan, Susanto, membantah di kampusnya telah terjadi kasus pembunuhan. Susanto menyebut penemuan mayat di kampus mereka tidak seperti yang sudah ramai diberitakan di berbagai media. Mayat yang ada di kampus tersebut adalah cadafer yakni mayat yang selama ini dijadikan bahan penelitian buat mahasiswa Fakultas Kedokteran Unpri. Pertama, dengan tegas saya nyatakan tidak ada kasus pembunuhan di lingkungan Unpri seperti yang diisukan di masyarakat, kata Susanto, melalui siaran YouTube Kampus Unpri dikutip Kamis, 14 Desember 2023. Susanto mengatakan seandainya benar terjadi kasus pembunuhan di lingkungan Kampus Unpri. Dirinya sebagai bagian dari pimpinan Fakultas Kedokteran Unpri akan melaporkan tindak pidana tersebut ke pihak kepolisian. Menurut Susanto, Fakultas Kedokteran Unpri Medan berdiri sejak 2008. Di fakultas itu memiliki beberapa ruang laboratorium untuk menunjang proses belajar. Salah satunya, Laboratorium Anatomi. Di mana salah satu media belajar di laboratorium ini adalah cadafer, yaitu tubuh manusia yang diawetkan. Total cadafer yang dimiliki Laboratorium Anatomi Unpri sebanyak lima mayat. Ada satu perempuan dan empat laki-laki. Cadafer tersebut telah diadakan oleh rektor terdahulu. Kami sangat yakin di setiap fakultas kedokteran di Indonesia memiliki cadafer sebagai media pembelajaran, tegas Susanto. Ia menyesalkan adanya tindakan oknum polisi yang tidak lebih dulu berkoordinasi dengan pihak kampus sebelum menyebutkan cadafer tersebut adalah kasus pembunuhan. Memang kata Susanto beberapa hari lalu, ada beberapa oknum yang mengaku polisi mendatangi Unpri pada malam hari untuk mendesak melakukan penggeledahan. Saat penggeledahan pada malam hari itu, tidak ada petugas yang bisa mendampingi. Tapi oknum yang mengaku polisi itu berusaha untuk masuk dan Satpam akhirnya memberikan izin untuk menggeledah dan tidak didapati apapun saat itu. Selanjutnya penggeledahan dilanjutkan kembali sehingga dijumpai lima cadafer di dalam bat cadafer pada Laboratorium Anatomi. Oknum polisi ini lalu mengeluarkan cadafer tersebut dari tempatnya untuk diperiksa dan dikembalikan lagi. Susanto meminta Kapolda Sumut untuk menindak oknum yang telah bertindak semena-mena di Unpri. Karena kejadian itu telah mencoreng nama baik kampus Unpri. Download Tribune X sekarang Menghadirkan Lokal Menjadi Indonesia Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!